hai 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 Halo Andres lovers ketemu lagi Osama Andres dan seperti biasa nereh untuk di video kali ini Vandreas ya akan mengasih tahu tip dan strik bagaimana cara merawat motor seperti ini ya terutama dari chatnya ya kita rawat chatnya supaya bertahun-tahun tapi tetap kinclong ya seperti ini punya Vandreas ya ini udah berumur sekitar tiga tahunan lebih tapi masih mengkilapkan ya soalnya kemarin ada yang tanya loh motornya umur berapa tahun Bang dari sejak dipasangin firing sampai dengan sekarang ini kurang lebih udah sekitar dua tahun sampai tiga tahun ya tapi coba kita lihat dulu ya masih kimpling kan uh masih istimewir dan dan seperti ini dari tingkat ketebalan tingkat kerapian dan tingkat pengecetan dan disini ya di sini Bang Andres akan kasih tahu bagaimana caranya merawat ini ya pertama kita sambil ini kan motor udah kotor banget ya ini motor udah kotor banget dan kita sambil cuci saja ya biar enak ya bikin kontennya dan sini udah Bang Andres persiapan persiapan air ya ya jadi sebelum kita di usuk-usuk terlebih dahulu kita siram dulu ya pakai air ya apa Rek usuk-usuk Rek ya pokoknya sebelum di usuk-usuk disiram dulu pakai air jadi biar debu-debunya itu hilang ya ya seperti ini kan ada kayak kerak-keraknya gitu ya kena hujan kemarin jadi di semprot-semprot dulu seperti ini biar kerak-keraknya turun dulu setelah semuanya tersemprot seperti ini baru kita racik buat sabunnya yaitu sabun apa Angel yang bisa merawat bodi seperti ini ya pokoknya ditonton saja sampai dengan selesai di video Bang Andres terdosa yo dan sebelum kita lanjut ngeracik sabunnya terlebih dahulu Bang Andres puter intro nih Bang Bang Andres nah disini kita semprotnya itu sedikit-sedikit ya maksudnya buat biar keraknya itu amoh dulu ya kalau udah hama nanti baru di usuh-usuh pakai sabun kan mudah jadi nanti sabunnya bisa kepakai buat seluruh bodi gitu enggak enggak cuma bagian bawah saja nanti yang atas sudah kotor dan ini kebetulan ya bantuan itu habis selesai dari pemasangan CBR 250 RR yang dipasangin di bodi CB 150 R lama ya dan bangunnya kasiangan jadi enggak berangkat kerja ya daripada enggak ada kegiatan kan enggak ada konten ya udah bikin konten seperti ini aja dan ini nanti bisa bermanfaat juga buat temen-temen jadi kita semprotnya seperti ini merata ya semuanya ya jadi biar amoh dulu nah seperti ini karena motor udah beberapa hari buat bawah hujan-hujanan panas hujan-panas hujan dan enggak dicuci ya jadi seperti inilah dalam kondisi yang sangat buruk ya kotor langsungnya kondisi yang sangat kotor dan bagi kalian yang belum melihat proses pemasangan di fiction fiction lainnya bisa dicari saja di videonya Bang Andres sudah banyak disitu ya dan buat pemasangan CB 150 R yang tadi Bang Andres bicarakan videonya belum sempat diedit jadi belum sempat di-upload baru proses unboxingnya aja yang udah di-upload itu yang penasaran ya silahkan ditonton saja ya Nah jadi ini loh ya resep yang Bang Andres pakai buat merawat motor si ini resepnya adalah ini ini bukan iklan ya tapi ini sedikit berbagi saja soalnya ini kan berbahan dari fiber ya fiber plus dan disini pengecatannya pasti kurang pengecatannya pasti kurang tebel maksudnya kurang kuat kalau bodi fiber dicet menggunakan air beres seperti ini jadi kita proses perawatannya menggunakan ini menggunakan minyak angin ya dan satu satu bungkusnya kita tuang satu kali saja Nah kalau bagusnya sih satu kali ya tapi kadang ya ada yang dipakaiin dua kali juga soalnya ini busanya sangat banyak sih setelah sabunya tertuang ke dalam sewur ya apaan itu sewur dan di opok-opok dulu ya di ucak-ucek dulu sampai bener-bener busanya mumpul ya sampai bener-bener banyak busanya setelah banyak baru kita aplikasikan di motor tersebut nah seperti ini jadi usuk-usuknya merata gitu ya jadi biar sabunya itu merata nanti bersih semuanya dan buat kalian jadi yang memakai bodi seperti ini ataupun yang lagi dalam proses rencana ngambil bodi seperti ini ya jadi Pak Andreas kasih tahu ini kelemahan utama pada cat motor seperti ini adalah panas jadi hindari panas berlebihan hindari hujan berlebihan bahwa panas-panasan boleh bahwa hujan-hujanan boleh tapi jangan berlebihan soalnya nggak apapun itu kalau berlebihan pasti ada efek sampingnya gitu loh ya seperti kita minum obat gitulah di sini ya pejuang maharnya kita usuk-usuk dulu biar bersih setelah bersih nanti sore buat otw kalau nggak hujan tapi kalau hujan ya percuma juga otw nggak bisa record video tuh sampai benar-benar merata sabunya dan jangan kelamaan ya kalau pakai sabun kayak gini setelah setelah motor selesai diusuk-usuk menggunakan sabun setelah motor diusuk-usuk menggunakan sabun dan selesai langsung segera disiram ya soalnya kalau lama di tempat yang panasnya gini nggak disiram nanti sabunnya itu meresap jadi kayak panu gitu pulang-pulang gitu sampai dengan merata semuanya ya nah ketika sudah seperti ini sudah semuanya ini sebenarnya belum ya tapi karena ini buat record video jadi nggak kita selesaiin setelah sudah baru kita guyang seperti ini ya karena ini manual ya nggak ada nggak ada itunya ya mesinnya ya ini loh mesinnya masih cementel di sini ya apaan cementel jadi buat kalian yang kurang paham sama bahasa-bahasa Bang Andreas ya ya kalian nikmati saja dan siapa tahu masih ada yang bisa menjelaskan di bawah ya silahkan dijelaskan ya Nah seperti ini jadi biar sabunya itu cepat-cepat hilang gitu ya eh airnya aja kecil banget ini ya ya nah disini di bagian setang nanti kita kasak dulu ya kita sikat-sikat dulu di bagian setang soalnya disini banyak kotoran-kotoran dari tangan pokoknya kita skip saja dan nanti penjelasan lebih detailnya di itu ya di setelah skip saja soalnya ini mau tak bersihin sekalian biar bersih nanti baru tak lanjut lagi ke video ini Nah jadi seperti itu ya tadi setelah Bang Andrea spera-spera semua udah tak bersihkan sekarang kita tinggal keringkan dengan si cat ya si motor menggunakan bodolan baju menggunakan kan ibu jadi di bersihan biar enggak ada panunya dikeringkan nah jadi seperti ini dikeringkan sampai dengan merata setelah itu motor baru disisihkan nah sekalian disini Bantra kasih penjelasan yang tadi yo jadi bodi ini mudah melupas maksudnya setnya itu tidak sebagus set ori tapi sudah lumayan mantep yo walaupun bukan ori tapi kualitasnya sudah bukan kawian lagi lah intinya ya namanya juga bikinan manusia beda sama bikinan yang pabrik ya Nah di sini tips yang pertama ya perawatannya itu hindari panas berlebihan yang pertama terus yang kedua hindari hujan berlebihan soalnya disini menggunakan breket-breket besi sambungan dari last listrik jadi kalau kebanyakan hujan nanti besinya korosi karaten dan bisa patah nah buat breketnya jadi nanti harus setting ulang lagi di bagian dalam kepala ini terus yang ketiga ya eh hindari kebut-kebutan lah jadi ya dijaga motor jaga keselamatan juga terus yang selanjutnya yaitu hindari sabun yang kurang berkualitas jadi nyucinya itu menggunakan sabun yang sudah pasti-pasti saja ya jangan asal sabun soalnya nanti kalau asal sabun catnya itu mudah pudar warnanya ya jadi yang merk apa yang menurut kalian itu percaya kalian yang menurut kalian itu mantep Nah pakailah itu jadi jangan-jangan yang merk yang lain gitu nggak usah ganti-ganti merk lain gitu jadi Insyaallah ini seperti itu seperti pengalaman Bang Andreas gitu ya jadi mudah-mudahan motor kalian semua mantep dan motor kalian semua bagus dan setnya juga terawat ya ya mungkin seperti itu dulu seperti itu dulu tips-tips dari Bang Andreas untuk merawat set motor segala jenis motor ya dan pokoknya jangan lupa ya di like di subscribe di channel Bang Andreas tahu dosa dan ditonton sampai dengan selesai di setiap video-video pang Andreas disitu dari Andres tahu dosa pang Andreas akhiri salam bye 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 drop set training klip ke Leaders kemudik kemudik kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton